Jenazah Bribda Ignatius Dwi Sirage, anggota Densus 88 asal Nangapino, Kabupaten Melawi, Kelimatan Barat, telah dimakamkan pada Rabu 26 Juli 2023 di Kompleks Pemakaman Yayasan Mawar secara kedinasan. Pemakaman ini dihadiri sejumlah keluarga besar, tokoh masyarakat, dan temenggung adat daya. Kedua orang tua Bribda Ignatius Dwi Sirage sangat terpukul dengan musibah yang dialami putranya. Keluarga sempat mendapat kabar dari Mabes Pori jika korban mengalami sakit keras. Namun informasi yang diterima berbeda, sehingga ada dugaan mendiang Bribda Ignatius Dwi Sirage diduga menjadi korban penembakan oleh seniornya. Bahwa proses hukum ini harus kita tindak, bahwa ada keganjalan yang terjadi, keterangan-keterangan yang memang kurang tepat. Oleh sebab itu, kita akan bongkar kasus ini. Bahwa ini bagi saya bukan tertembak, jangan-jangan ditembak. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Kami juga mendapatkan banyak informasi dari pihak-pihak Mabes, Mabes Pori, yang tentang sewasnya atau meninggalnya anak kami, yang menurut kami sulit untuk diterima secara akal sehat. Selain itu, keluarga curiga karena pihak Densus 88 wilayah Polda, Kalimantan Barat yang mengantar jenazah Bribda Ignatius Dwi Sirage ke rumah duka tidak memberikan penjelasan apapun terkait kronologi dan penyebab kematian korban dengan alasan tidak berwenang menyampaikan insiden yang menimpa korban. Keluarga akhirnya sempat membuka peti jenazah. Keluarga berharap kasus ini diusut tuntas secara hukum dan pelaku diberi sanksi sesuai kode etik kepolisian. Keluarga juga mendesak adanya sanksi secara hukum adat daya. Selain itu, kuasa hukum keluarga mendesak kepolisian agar dilakukan autopsi ulang untuk membuka tabir penyebab tewasnya Mendiang Pribda Ignatius Dwi Sirage. Adi Saputro, Melawi, Kalimantan Barat. Masih terkait dengan kasus dugaan penembakan polisi. Bribda IDF tewas dalam insiden penembakan oleh rekannya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini, dua orang polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya saat ini diamankan dalam rangka penyidikan lebih lanjut. Diberitakan pada CNN Indonesia.com, seorang anggota polisi berinisial Bribda IDF atau Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage dilaporkan tewas usai tertembak senjata api oleh rekan seniornya pada minggu 23 Juli dini hari. Karopenmas Polri Brikjen Ahmad Ramadan mengatakan peristiwa tewasnya Bribda IDF, Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage tersebut terjadi di rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini, dua orang polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya saat ini diamankan dalam rangka penyidikan lebih lanjut. Ahmad Ramadan mengklaim tim gabungan juga masih terus mengusut dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, hingga tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan jenazah anggota Polri viral di media sosial. Dan dalam narasinya disebutkan bahwa anggota tersebut tewas karena diduga ditembak oleh anggota Polri lainnya.